Oke, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang jasujan yang kita beli di marketplace ya teman-teman Kemudian hari ini kita mau membahas tentang jasujan yang bisa kita dapat dengan mudah di pasar-pasar atau di toko di sekitar rumah kalian Tentu saja kali ini yang kita bahas adalah yang versi budget pelajar Atau dengan harga yang terjangkau tapi kalian tetap dapat jasujan yang berkualitas teman-teman Nah, kita dapat 2 jasujan kali ini dan mari kita bahas seperti apa jasujan dari Merlion ini teman-teman Yuk Oke teman-teman, selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog paket media Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu menisih dan selalu dapat bersyukur teman-teman Nah, hari ini kita mau membahas tentang jasujan yang lagi ya teman-teman Jadi kita mau unboxing dan juga review lagi jasujan Kalau kemarin kita sudah beli jasujan yang kita beli di marketplace Kali ini kita mau mencoba mencari jasujan yang ada dan juga banyak di pasaran ya teman-teman Karena kan kalau saat kondisi hujan, kondisi darurat Yang pasti kalian cari itu adalah tempat di mana di sekitar kalian Jadi mungkin di pasar atau mungkin di toko-toko di sekitar kalian untuk membeli jasujan ya teman-teman Nah, kebetulan kali ini kita mau unboxing dan juga kita review jasujan dari Merlion Nah, ada 2 buah jasujan kali ini yang mau kita unboxing dan kita review ya teman-teman Yang keduanya kalian bisa dapat dengan mudah di pasar-pasar Ataupun di toko di sekitar rumah kalian Nah, yang pertama ada Merlin 232 ya teman-teman Jawara 232 Ini yang model poncu teman-teman Atau yang jubah ya Kemudian yang satunya adalah Merlin 212 Jawara Nah, dia ukurannya XXL ya teman-teman Dia adalah jasujan yang model celana dan juga jaket Nah, memang kalau aku sendiri ya teman-teman lebih prefer, lebih recommended Menggunakan yang model celana dan juga jaket seperti ini Tapi mungkin juga banyak teman-teman yang juga masih suka menggunakan jasujan poncu seperti ini Ini kembali ke selera masing-masing teman-teman Nah, kemudian untuk harganya sendiri Kedua jasujan ini lumayan terjangkau Sangat terjangkau ya teman-teman Di angka sekitar Rp50.000 aja Untuk yang versi poncu ini sekitar Rp45.000 Kalau nggak salah ya teman-teman Kemudian yang versi celana dan juga jaket ini sekitar Rp55.000 Ini sangat terjangkau Kemudian kita coba lihat seperti apa isi di dalamnya ya teman-teman Kita mulai dari yang model poncu dulu Nah, untuk packagingnya dia seperti ini Merlin 232 Jawara ya teman-teman Kemudian dia terdapat dua pilihan warna Ada yang warna krem kombinasi silver atau warna silver kombinasi krem Ya, kebalikan lah kayak gitu teman-teman Kemudian kita coba lihat isi di dalamnya Jadi ada tasnya seperti ini Kemudian untuk jasujannya Nah, kita coba lihat ya teman-teman Dia ini terbuat dari PVC ya teman-teman Jadi terbuat dari 100% PVC Kemudian dia ini lebih ringan tipis Artinya ini kalau dipakai bergendara Dia juga masih tergolong nyaman dan juga ringan Nggak berat ya teman-teman Kemudian kalau tipis seperti ini Dia itu sepertinya dia nggak akan lengket di kulit kita Nah, kita coba buka dulu Ini warnanya yang warna silver dipadu dengan warna krem ya teman-teman Nah, seperti ini Kemudian untuk kualitasnya ini cukup lembut ya teman-teman Dan juga lebih ringan Kemudian ini kalau dipakai sepertinya cukup nyaman Nah, seperti ini Kemudian karena ini model ponco Dia model jubah ya Jadi di bagian sini ada settingannya Di bagian kepala Kemudian ini ada penutup kepalanya Jadi kombinasi Kemudian di bagian lengan Karena tadi ya Di packagingnya ada tulisannya Dia menggunakan lengan Di sini juga ada lengannya Nah, seperti ini Kemudian di bagian sini ada karetnya Di bagian lengannya ada karetnya teman-teman Kayak gitu Kemudian di bagian bawah Nah, seperti ini Di bagian bawah Dia masih ada settingan lagi untuk penguncinya teman-teman Nah, seperti ini Jadi tinggal di klip saja Seperti ini Kemudian yang bagian samping ini sudah tertutup Kemudian di bagian bawah Nah, di bagian bawah Tentu saja dia terbuka Karena dia model ponco ya teman-teman Atau jas hujan yang model lebar Model kelelawar atau bisa dibilang ponco Nah, ini di bagian kanan dan juga kiri ada settingannya Jadi untuk settingannya itu ada dua Kanan dan juga kiri Nah, seperti ini untuk Lapisan dalamnya dia seperti ini ya teman-teman Jadi dia ada sealantnya Menyeluruh dari bagian samping-samping Jadi kalau menurutku dia Untuk ketahanan airnya cukup lumayan Nah, seperti ini teman-teman Kemudian ini lebih ringan Jadi kalau dipakai dia tidak lengket di bagian kulit Jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk jas hujan yang model ponco ini Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang celana dan juga jaket teman-teman Nah, oke sekarang kita coba lihat untuk yang Merlion 212 Jawara Nah, ini jas hujan yang model celana dan juga jaket Artinya ini akan lebih nyaman untuk kalian gunakan bergendara Jadi aku sendiri kalau mau rekomendasi yang mana Tentu saja rekomendasi yang menggunakan jaket dan juga celana seperti ini Daripada yang menggunakan ponco teman-teman Kalau menurutku ya ini kembali ke selera masing-masing Karena ada juga teman-teman yang suka menggunakan ponco Karena mungkin membawa barang banyak Ataupun dia membawa rangsel yang cukup besar Dan tidak terakomodir dengan menggunakan celana dan jaket seperti ini Itu bisa juga sih teman-teman Tapi kalau aku sendiri lebih prefer menggunakan celana dan juga jaket seperti ini Nah, kembali ke jas hujan Merlion ya teman-teman Jawara 212 Dia terbuat dari bahan PVC Oh ya, untuk yang versi ponco tadi juga ada reflektornya di bagian belakang ya teman-teman Nanti tidak ditunjukkan saat kita tes dengan air ya Tadi kelupaan tidak dilihatkan untuk yang bagian belakang Tapi nanti kita coba lihat kembali saat kita uji coba menggunakan air Karena nanti seperti biasa kita uji coba menggunakan air juga Nah, ini saat kita buka untuk packagingnya ya teman-teman Nah, karena dia model jaket dan juga celana Artinya dia terpisah antara celana dan juga jaketnya Kita lihat dulu untuk model celananya teman-teman Dengan harga sekitar 50 ribuan aja kalian sudah mendapatkan jas hujan yang lumayan nyaman untuk kita pakai harian Kayak gitu teman-teman Jadi ini cukup recommended juga untuk kelas 50 ribuan Nah, seperti ini Dia di bagian pinggang ya teman-teman ada settingannya seperti ini Ada karet Nah, kemudian kalau kita lihat ke bagian bawah dia sudah tidak ada setting-settingannya lagi Nah, seperti ini teman-teman Jadi settingannya hanya ada di bagian atas Satu di bagian atas teman-teman Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah disini Untuk sealantnya ya teman-teman di bagian dalam ini juga cukup tebal Nah, seperti ini Ini artinya akan mampu menahan air yang masuk ke bagian dalam Kemudian sekarang kita coba lihat untuk jaketnya Kita isikan dulu untuk celananya ya teman-teman Sebelum nanti kita uji coba menggunakan air Nah, untuk jaketnya sendiri dia seperti ini Dia ada dua kombinasi warna ya Ada warna krem dan juga warna silver Kemudian sekarang kita coba buka Nah, seperti ini Untuk bagian atas Disini ada penutup kepala Yang menggunakan setting di bagian sini Nah, ini ada settingannya Kemudian untuk lengannya Dia menggunakan warna silver Dan bagian badan dia menggunakan warna krem teman-teman Nah, seperti ini untuk jas hujan dari Merlion Kemudian di bagian bawah Nah, disini juga ada satu saku untuk membawa barang ya teman-teman Dan juga disini ada penutupnya Jadi akan aman untuk barang bawaan kalian di bagian depan sini Karena ada sakunya Kemudian sudah ada tutupnya di bagian atas Kemudian kalau kita lihat di bagian lengan Disini juga ada settingnya Menggunakan karet Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi air tidak akan masuk dari selah-selah lengan Karena dia ada penunci karetnya di bagian lengan Ada di kanan dan juga di bagian kiri Nah, seperti ini teman-teman Kemudian sekarang kita coba lihat Sebelum kita lihat untuk reflectingnya Kita lihat dulu di bagian belakang Nah, tadi yang kelupaan di yang versi punco ya Nanti kita coba lihat saat dipakai Nah, seperti ini teman-teman Jadi di bagian belakang ada reflektifnya Merlion Sama juga dengan yang versi punco tadi Tanduanya tetap ada reflektifnya di bagian belakang Sehingga lebih aman saat kita berkundara di malam hari Kemudian sekarang kita coba lihat untuk resletingnya Nah, kita buka dulu Nah, jadi untuk resletingnya dia seperti ini ya teman-teman Ada lapisannya Jadi ada satu Kemudian ada satu lapis di bagian sini Jadi ini mencegah air yang masuk ke bagian dalam resleting Kemudian saat kita buka Kita coba buka dulu ya teman-teman Jadi di bagian resleting ini bisa dilepas-pasang Sehingga lebih mudah untuk masangnya Nah, jadi kurang lebih seperti itu Untuk material Kemudian review dari jasujan ini Kemudian seperti apa saat jasujan ini dipakai Dan tahan air atau enggak Ayo kita coba bareng-bareng teman-teman Yuk Oke, saatnya kita berbasah-basah Kita coba jasujan dari Merlion teman-teman Yang pertama kita coba dulu jasujan yang versi punco Uis Pas banget lemparannya Kita coba pakai dulu ya teman-teman Ini jasujan dari Merlion Yang menggunakan punco Nah, seperti ini Jadi ini adalah jasujan yang model punco ya teman-teman Kemudian disini dia ada lengannya Jadi ada kanan-kiri Dia ada lengannya seperti ini Kemudian di bagian sini Di bagian bawah Dia ada settingannya Nah, seperti ini Kemudian yang sebelah Sini juga ada settingannya Seperti ini Kemudian Karena ini dia versi punco Untuk tampilan belakangnya Dia seperti ini teman-teman Kemudian Dia akan memiliki space yang lebar Di bagian belakang Sehingga kalau kalian bawa barang yang banyak Atau tas yang gede Kayak gitu ya teman-teman Bisa memuat menggunakan jasujan yang versi punco Seperti ini Nah, sekarang Kita coba siram pakai air teman-teman Seperti apa jasujan dari Merlion ini Kita Oke Sudah Pasti kalau Nyiram-nyiram seperti ini Kayak dendam ya teman-teman Nyiramnya banyak banget Kita buka dulu Nah, seperti ini Kemudian kita lepas Pelan-pelan Nah, seperti ini ya teman-teman Dia enggak basah Untuk baju kita Tapi di bagian Samping disini Ada sela-sela yang Sedikit masuk Karena memang dia versi punco Nah, sekarang kita coba Yang menggunakan versi jaket Dan juga celana Teman-teman Pas banget Ini yang Merlion Jawara 212 Yang menggunakan model celana Kita pakai dulu ya Nah, seperti ini Kemudian kalau Menurutku ya teman-teman Atau rekomendasiku Mending yang Pakai celana seperti ini Kalau kalian pengen Menggunakan Jas hujan Nah, ini untuk model celananya Dia menggunakan Karet di bagian Pinggang Jadi bisa kita setting Sesuai dengan Ukuran pinggang kita Kemudian kita coba Pakai untuk yang Jaketnya Lagi jas hujan Kemudian langsung kita siram Air Air, 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 air Uwaya Depan-depan 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 Sudah Nah, ini sudah Kelihatan ya Sudah basah Kuyup semuanya Kemudian kita lihat Seperti apa hasilnya Nah, seperti yang kalian lihat ya teman-teman Dia nggak ada tembus Di bagian Kaos ini Nggak ada yang tembus Untuk airnya Kayak gitu Jadi ini Cukup recommended Untuk kalian gunakan Berkendara Jadi kalau kalian Pengen berkendara Ataupun Pengen perjalanan ya Teman-teman Kalian bisa menggunakan Yang model celana Dan juga jaket seperti ini Kalau kalian Bawa barang banyak Mending pakai yang Versi puncul Kayak gitu sih teman-teman Nah, jadi kurang lebih Seperti itu Review singkat kita kali ini Tentang jas hujan Dari Merlion Jas hujan yang terjangkau Kemudian banyak Tersedia di Pasar-pasar Ataupun di toko terdekat Di kota kalian Terima kasih Selalu mendukung channel ini Dan cerah menonton dan subscribe Jangan lupa di like Comment dan di share Ke teman-teman kalian Link di deskripsi box Untuk berang-berang yang Kami rekomendasikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh